Alhamdulillah Seberapa jam nanti yang Menghisap Gus Kausar Berapa Gus? 10 menit Begini Sebetulnya saya Membela Semua umat Islam itu ahli jannah Karena Saya ini ibarat marketing Kalau orang Kristian itu kan Setiap orang mati sudah tenang bersama Bapak di serga Jadi kampanye itu menarik sekali Sementara kita sudah kiyai Sudah imam mejid, sudah ulama Masih saja dikhawatirkan su'ul Khotim Ini kalau kampanye ini tidak imbang Ini nanti saya takut kalah Makanya saya bilang Pokoknya semua orang mu'min itu ahlul Karena memang Asli hadisnya seperti itu Selama kemudian Ada beberapa kiyai yang mungkin Wataknya itu pesimis Kemudian bikin sekian aturan-aturan Yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya Terus akan-akan masuk surga itu Susahnya bukan main Nah itu saya tidak setuju Karena tadi Pasti kalah dengan kampanye sebelah Yang setiap orang mati Dibilang sudah tenang bersama Bapak Di surga Jadi Ini penting Terus kedua saya bilang Agama ini sudah begitu baik Masa kunci surga sudah dibocorkan Miftahul Jannah Masa sudah pegang kuncinya Tidak jadi masuk surga itu kan Ya sudah masuk saja Tapi tidak usah minta bantuan saya Masuk saja Kan tidak pegang kuncinya Terus ketiga Kenangan terburuk saya Ketika jadi kiyai itu gini Saya ada beberapa guru SD datang ke saya Ini agak-agak masalah besar Terus boleh enggak Buka ujian nasional yang masih di segel Semua guru bilang enggak boleh itu kriminal Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau Boleh saja Kok ujian di kuburan saja dibocorkan para kiyai Enggak apa-apa Tapi ini kriminal Perhatian kepada kiyai Enggak boleh memukul pemateri Jadi Tentu itu analogi yang salah Kan Marok buka kan Tuhan kamu siapa Nabi kamu Tuhan kamu siapa Nabi kamu siapa Imam kamu siapa Ini kan sudah dibocorkan oleh para kiyai Artinya apa Nak reso jawab ke babasan Terus guru ini berpikir Kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan Kenapa ujian nasional enggak boleh Tentu ini kias yang salah Saya ada ngajari seperti itu Tapi saya ngajari ke kalian Betapa mudahnya masuk Surga Kunci jawaban sudah dikasih Kunci pintu masuk sudah di Kasih Kok sampai enggak masuk Ini ke babasan Paling salah gurunya Jadi ini kenapa saya sering cerita Orang mu'min semuanya itu Umin ahlil janah Itu saya jamin Sama enggak usah takut Su'ul khotimah Enggak usah takut berlebihan seperti itu Karena Setahu saya Setidaknya saya mewakili Ulama zaman ini Rata-rata guru kita ini Bermadab satili Dalam Berkeyakinan Berpikir tentang Allah Di antara ini yang Mulai saya ngomong serius Supaya Tadi kan buyonannya Sudah diambil Gus Riza sama Gus Kauser Saya tahu kenapa mereka buyon Kalau ngomong serius Takut Kalah sama saya Karena saya ini sudah terkenal Pemikir serius Jadi Artinya itu satu kepintaran Mengalirkan Oh iya Sudah-sudah itu satu Satu kecerdasan Tidak hanya ngalir Betul-betul cerdas Jadi itu Itu bukti beliau-beliau ini cerdas Saya berpikir begini Ini matab satili Kita semua Tentu satili Karena kita semua ngaji kitab hikam Kita tahu kitab hikam itu Muridnya Abul Abbas al-Mursi Abul Abbas al-Mursi Muridnya saya Abul Hasan apa? Asyadili Saya masih ingat betul makalah itu Dan saya ulang-ulang Setiap saya ngajar di sarang Saya ajarkan Kilali Kata Abul Hasan asyadili Saya pernah dapat hatif Dapat semacam ilham Apa makna min syaril waswasil Konnas Itu kata beliau Dijawab oleh hatif itu Hatif itu Tidak perlu diterjemah Tadi ada Karena tadi diajarin itu Apa yang dihidupkan itu Tidak perlu dijelaskan Kata Kata hatif tadi Jadi yang dikatakan waswas adalah Kamu digiring Untuk hanya ingat Sisi-sisi kamu yang negatif Dilupakan bahwa anda punya Sisi-sisi yang positif Misalnya seperti ini Mungkin secara fekih Tadi bancer-bancer tegas Wah ini masalah Lelaki perempuan dipisahkan gini-gini Tapi kenapa Gesali bilang Ya sudah gini Tidak apa-apa Sebetulnya ada ruksoh Ruksoh itu karena ini Di depan umum Yang paling pantangan nabi itu Layakluwana rojulun Bimroatin Ini ada yang menjaminnya Malah khawatir saya Di sini dipisah Tapi setelah berduaan Tidak bisa Jadi toleransinya Karena ini di depan Umum Itu masih ada toleransinya Layakluwana rojulun Bimroatin Begitu juga Ketika kita dosa Misalnya kita dosa Orang Islam Setiap dosa itu Pasti ingat Ingat salahnya Terkemudian istighfar Dan ketika Satu kebaikan Dibandingkan keburukan Itu kata semua ulama Karena sayiah itu Bernilai satu Kebaikan bernilai apa Sepuluh Itu masih surplus berapa Sembilan Jadi itu cara Berpikir Kenapa kamu harus Berpikir positif Tentang Tuhan Sekali berpikir Tentang negatif Itu bahaya betul Misalnya begini Kamu berpikir Substarewangi Dadikiai Sujud Ruko Ternyata aku tetap Lebun rokok Gunanya apa Itu menurut saya Kan tidak punya akal Sujud itu Satu kelaziman Menghamba kepada Allah Normalnya seorang Hamba itu ya sujud Kemudian Gara-gara kamu ingin Masuk surga Terus logika kamu Dibalik Gunanya pasal sujud Ternyata saya Masuk Neraka Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh Dan itu menjadikan Allah benci Logikanya dibalik begini Ini saya ngomong serius Karena ini bentuk kemenangan saya Ini bentuk kemenangan saya Saya berkali-kali ngomong Di kota pelajar di Jogja Karena banyak pengujinya juga Bukan sekedar pendamping Tapi Penguji Banyak yang profesor Bukan sekedar dokter Banyak yang profesor Jadi Biar Dokter Ini dokter Begini Saya pernah ditanya Sama seorang dosen Gus Saya ini ngaji hadis banyak Tapi ada yang saya Tidak paham Yaitu Ada kalimat Meskipun pernah zina Pernah maling Ini kan Seakan-akan mentoleransi Perzinaan dan Pemalingan Terus saya bilang Oh makna hadis itu Seperti ini Jadi Kebenaran absolut Kebenaran yang mutlak Itu tidak akan terganggu Oleh status Perilaku seseorang Saya berkali-kali Memberi contoh Orang yang ditangkap KPK Akan bilang Satu tambah satu dua KPKnya juga bilang Dua Rivalitas dalam politik Pak Prabowo ya bilang dua Pak Jokowi juga bilang Dua Orang yang zaniah Yang lontepun Akan bilang dua Muftinya juga bilang Dua Ketua mu'inya juga bilang Dua Artinya gini Kebenaran yang absolut Adalah kebenaran Yang siapapun Akan meyakini Seperti itu Seperti satu Ditambah satu Dua Kamu punya musuh Yang bilang dua Kalau ibu-ibu ini punya maru Yang marunya bilang Dua Tadi tambah mamah Tidak tahu saya terjemahnya Apa tadi Nah Kebenaran yang absolut Itu kebenaran Yang siapapun Pasti mengakui Dan uniknya begini Saya pernah ngaji Acara himmah Acara pondok sarang Di temak Kalau kamu bilang Satu ditambah satu Menjadi dua Untuk mengatakan dua Itu kamu butuh hadiah Tidak Mereka semua jawab Tidak Kita semua Yang saja mengatakan Tembok itu putih Kenapa? Karena memang putih Kita mengatakan Satu tambah satu dua Karena memang Kita tanpa presentasi Dapat hadiah Dapat penggurmatan Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan Kita butuh surga Memangnya kalau Tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan Ini problem orang soleh-soleh Yang terlalu pesimis Makanya nanti Orang-orang soleh itu Masuk surganya berat Tapi kalau orang alim Lebih gampang Kira-kira seperti itu Iya Karena Kan imannya Lebih bagus Dalam hadiah Kutsi Allah ini yang dibeli Orang-orang soleh Dalam hadiah Dalam hadiah Kalau saja Saya tidak menciptakan Surga dan neraka Apa saya tidak jadi Tuhan Yang perlu ditoati Apa kalau kamu Tidak saya kasih uang Satu juta Terus bilang Satu tambah satu Sebelas Karena saya terus Mengajarkan ikhlas Ikhlas itu bisa dilatih Dengan akal Dengan pikiran Bil ilmil Harus dilatih Nah disini ini Momen Atau makna Yang mestinya Harus difahami Wa inzana Wa inzana Bahwa kalimat ini Sah Meskipun dilafatkan Seorang yang pernah Zina Sama seperti Satu tambah satu Dua sah Diucapkan siapa saja Sah Dan siapapun Akan mengucapkan itu Secara ikhlas Ini penting Saya utarakan Sehingga setelah Ada firkoh-firkoh takfiri Yang mengatakan Orang megang keris itu Sirik Kekuburan Sirik Ini ini sirik Itu salah besar Salahnya adalah Tadi Kalimat-kalimat Atau kebenaran-kebenaran Absolut Ini sudah jadi Kalimat ini Begitu absolut Di hatinya orang Mumin Sehingga ketika Terganggu oleh hal-hal Yang adat istiadat Kayak pegang keris Kayak apa Ini tidak mengganggu Tetap kualitas iman Ini di atas Keyakinan Adat Membawa apa Keris Kalau orang membawa keris Menjadi sirik Karena percaya sama makhluk Orang misalnya kejawen Kalau gak bawa keris Gak nyaman Orang kota itu Kalau gak bawa ATM Juga gak nyaman Itu gak dihukumi sirik Kamu pergi Lupa bawa HP Nyaman gak Kenapa Kenapa gak dihukumi Sirik Jadi Ini logika Logika Jadi Makanya ini Gus Reza Boleh ngertik saya Saya tuh berkali-kali bilang Saya termasuk ulama Yang mau bikin gerakan Cangkep melek Karena nanti Kalau saya nisbatkan Ke Rasulullah Itu gak pantas Karena Nabi Tapi saya siap Jadi bempernya Rasulullah Sallallahu alaihi Masalah Pernah ada diskusi Di Jakarta Ini kisah nyata Apa dalilnya Setelah sholat salaman Mana hadisnya Itu dijawab Hadisnya Tentu kita kesulitan Kalaupun ada Hadisnya Untuk semua Yang masalah Akhirnya mau gak mau Dijawab pakai Cangkep melek Boleh gak kamu Setelah salam Nyalain HP yang off Boleh Boleh gak ke kamar mandi Boleh Oh berarti kencing Boleh Nyalain HP Boleh Yang gak boleh Itu ingat Allah Karena mereka Mengkritik wiridan Ngkritik salah Salaman Akhirnya mikir Ada gak hadisnya Orang setelah Sholat Nyalain HP Gak ada kan Tapi mereka Nyalain HP Gak hembatan Tapi untuk salaman Masalah Ke kamar mandi Boleh Tapi untuk wiridan Gak Gak boleh Akhirnya mereka sadar Selama-lama dibisik Gini yang kelompok itu Kamu itu korban aliran Supaya kamu gak ingat Allah Ingatnya HP-nya Sehingga orang wiridan Kamu kritik Orang nyalain HP Gak kamu kritik Itu Kelompok itu Adalah kelompok Orang-orang yang Supaya orang Islam Lupa Tuhannya Itu gerakan Cangka melek Tapi jadikan orang sadar Jadi ini penting Jadi Kalau kamu gak bisa Bela agama Dengan jalan yang lurus Karena gak bakat gitu Gak apa-apa Pake cangka melek tadi Karena gak mungkin Gerakan ini Dinesbatkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Kalau soal sanat Saya punya sekian sanat Tentang itu Tapi gak usah kamu ikuti Ada orang tanya Pak Kiai Kalau Setan dibakar di neraka Panasan gak? Ya panasan Lo kan setan dari abing Pak Ngapain harus panasan Kan materinya Sama Kak Kiai tadi gak kesulitan Dia ngambil pasir Disawro di wajahnya Wah sakit Kiai Kamu kan dari tanah Kena tanah kok Jadi Itu ada sekian Artinya gini ya Kalau kesulitan jawab Pake baik-baik Ya sudah pake cangka melek Itu aja Tapi tentu kan Gerakan ini Gak mungkin Dinesbatkan kepada Para Nabi Tapi saya pastikan Meskipun gak bisa Dinesbatkan kepada Para nabi dari Sekicang ke melek tadi Tapi secara semangat Itu sama Saya punya sekian contoh Bener gusir Tadi gojok saya Saya sengawur-ngawurnya Itu masih punya sana Itu Pasang ngawur pun Masih punya apa Sana Nabi Ibrahim itu Ketika Faja'alahum juzah Dan illa kabirallahum Itu Si berhala paling besar Dikasih kapak Ketika mereka geger Ini siapa yang Memanggara-menggara kecil Kata mereka Ya kira-kira Ibrahim lagi Terus Ibrahim didatangkan Siapa yang melakukan Ini semua Ini jawaban Nabi Ibrahim Ya tanya yang bawa Pertel Saya kan gak bawa Terus kata Kata orang-orang Otak kamu itu Dimana Masa Berhala disuruh Nanya Kan gak bisa ngomong Ibrahim kebalikan Lalu Kamu dimana Sudah tahu gak bisa ngomong Kok disembah Itu ada kata Uffin Uffin itu Kalau diterjemah Kira-kira ya Ya agak-agak Janjok gitu Sekarang dalilnya Janjok Apapun Janjok itu dari Daksu Daksu Tinggalkanlah Suan Perkara Sing ele Jadi mulai dulu Mulai dulu Melawan kebatilan itu Harus pakai logika Yang vulgar Karena memang Gak mungkin Dengan bahasa-bahasa Pria itu Gak mungkin Dan ini penting Saya utarakan Nah kalau nanti Gak mungkin Dinesbatkan kepada Rasul Karena nabi adalah Asana nasi Kita yang ambil alih saja Gus Reza Saya Gus Kaustani Corotan kemelek Kan pantas Luas Selain bakat Ya sudah Natural Karena memang itu Cara-cara kita Menjelaskan kebenaran Saya ulang lagi Itu cara kita Menjelaskan apa Kebenaran Mau gak mau Saya pernah ditanya Sama seseorang Gus beberapa nabi Itu kan poligami Poligami itu Bukti hipersek Karena yang tanya itu Orang nasionalis Saya gak pati senang islam Terus tak balik Tanya Perempuan itu Makhluk lemah gak Ya lemah Kalau norong lama satu Gimana ya baik Kenapa nolong dua Jadi tidak baik Harusnya kalau Nolong tiga tidak baik Tapi saya ada dukung Poligami Ini cerita Setidaknya mereka Jadi ingat Saya itu pernah ditanya Agak-agak orang ateism Dia benci islam Tapi neliti islam Pertanyaan kedua Kenapa dalam perang itu Seakan-akan nabi itu Perampok Hartanya orang kafir Disita Kemudian menjadi Goni Goni mah Itu kan kayak Ngerampok Terus saya tanya gini Kalau ada penjahat Ke rumah kamu Kemudian pakai senjata api Setelah kamu ringkus Itu senjata api Kamu kembalikan Apa kamu sita Oh ya saya sita Kalau tak kembalikan Dipakai ngerampok lagi Ya sama seperti itu Kalau kekuatan mereka Dikembalikan Akan dipakai Kekuatan mereka Lagi Jadi Ya lagi-lagi ini Kemenangan orang serius Karena nanti Buyanya sudah Dintaino sama gue Safa sama gue Serius Nah kenapa saya Ngajar begitu Relax begitu Santai Karena pikiran saya Sederhana Akal sehat Pasti dipaksa Menerima apa Kebenaran Sehingga kebenaran Tidak usah kamu Ngomongkan secara serius Secara Tidak perlu Kebenaran itu Mudah diterima Saya itu Pernah ngaji Berkali-kali Di Jogja Dimana-mana Sampai ada buku Seorang dokter Nulis tesisnya itu Bangga lagi Menjadi muslim Setelah ngaji saya Karena saya menerahkan Itu ringan Orang Islam Itu harus mencintai Allah Ciri utama cinta Itu tidak tegang Relax Saya bilang begini Kalau kamu pernah Satu tahun Digratisi orang rumah Makanan Kamu Kira-kira itu Mudah enggak Mencintai orang Yang berjasa Sama kamu Minjemin rumah Dan kasih makan gratis Mudah kan Apalagi kita Kita ini Mudah mencintai orang Yang minjemin mobil Satu tahun Ngasih rumah satu tahun Apalagi selamanya Kenapa kita tidak Mudah mencintai Allah Yang memberi kita Bumi Air Oksigen Semuanya kita dikasih Allah Akhirnya mereka mikir Mengcintai seseorang Yang ngasih Dalam durasi satu tahun Saja mudah Apalagi mencintai Allah yang ngasih kita Tanpa Batas Itu disebut Orang mu'min itu Mudah sekali Mencintai Allah Caranya dilatih tadi Kita mudah mencintai Orang yang berjasa Sama kita Kenapa tidak mudah Mencintai Allah Yang tentu Jasanya lebih besar Lebih besar Nah Karena akhir-akhir ini Banyak orang yang Terlalu nazir Terlalu Apa Kata nabi kan Sehingga saya Bikin gerakan Pokoknya semua orang Mumin pasti masuk surga Nanti soal ada Kesalahan-kesalahan Kecil yang menjadikan Orang suul khotimah Itu sifatnya Kehati-hatian Jangan menjadi hukum Hati-hati itu Tidak menjadi Hukum Kalau kamu nyupir Hati-hati itu Bukan berarti Pasti kecelakaan Tidak Hati-hati itu Ya hati-hati saja Tidak menjadi Hukum Ini penting saya utarakan Karena kubu sebelah Kampanye yang sederhana Di setiap mati Pasti tenang Bersama Bapak di Surga Sementara kita mau kampanye Kamu sholat Tidak mesti diterima Hati Tidak mesti diterima Jadi kiai Tidak mesti masuk surga Coba lalu kita kampanye Gitu terus Yang mau jadi muslim itu Siapa Jadi ini sudah Tak perhitungkan Mateng-mateng Saya milih Seperti itu Ya ini Saya pikir sudah Ini Pembandingnya Supaya punya waktu Saya suka sekali Ini yang Sesi terakhir Sesi terakhir Saya akan cerita Pegi Ada iklan sebentar Dari ibu-ibu Pentolan Mik kurang dekat Kemulutnya Gus Bahak Sehingga Suaranya Tidak terdengar Sampai Ke belakang Pentolannya Didekatkan Ini kalau ngomong Konotasinya itu Mesti nyerempet Sudah apa ya Sudah ahlinya Disitu Dalam sesi terakhir Saya cerita Pentingnya Pembanting Imam Rafi'i Itu yang Ngarang kita Muharrar Kita Muharrar ini Adalah Ringkasan Dari kitab Al-Wasid Al-Wasid itu Karangannya Imam Buzali Al-Wasid sendiri Ini khas Ngaji NU Karena NU Maksudnya Nahdudul Ulama Gerakan Para ulama Jadi kalau Enggak ngerti Alim-alim Seperti itu Ya ada NU Sebenarnya Sampai itu Pasnya Nahdudul Umah Gerakan Umat Tapi kan Sudah jadi Partai Politik Nahdudul Karena yang Katakan NU itu Nahdudul Ulama Gerakannya Para ulama Imam Rafi'i Itu berpendapat Sujud itu Cukup Pakai baduk Pakai jidat Itu dalam Kitab Muharrar Ketika Imam Nawawi Mentaseh Kitab Muharrar Namanya Minhajut Talibin Itu mengkritik Imam Rafi'i Kata beliau Sujud itu Untuk sah Harus melibatkan Tujuh Anggota Anggota Karena berdasar Hadis Umirtu An-Asjuda Ala Sapatih Al-Zumin Yaitu Al-Jabha Wal-Yaden War-Rubbaten Wal-Kodamen Yaitu Jabha Dua tangan Dua lutut Dan dua Kodamen Akhirnya Saya ngecek Di kitab asli Imam Rafi'i Termasuk As-Sabut Arjah Dan Imam Nawawi Dua orang ini Hilaf Kan gak mungkin Kita sebagai Muswahihnya Karena yang Hilaf ini Dua ulama besar Satu Imam Rafi'i Satu Imam siapa? Nawawi Kita gak bisa Yang mengikuti Fatul Mu'in Yang mengatakan Idaqtala Vanawawi War-Rufi'u Kodiman Nawawi Gak bisa Karena Imam Rafi'i ini Sering nginduk Sama kitabnya Imam Rafi'i Karena senior Imam Rafi'i Setelah saya cek Di kitab Om Kitab asli Imam Ba Satu sumbernya Semua mata Bapak Syafi'i Ternyata Imam Rafi'i Ngedikan Hanya begini Saya suka Setiap orang Islam Sujud itu Melibatkan tujuh anggota Karena itu aman Pasti Sah Tapi Kata beliau Tapi mungkin saja Sujud hanya Watul Jabah itu Sah Kenapa Kata Imam Rafi'i Nabi ketika Sujud itu Hanya Berdoa Ya Allah Sujud kepada Engkau Nabi tidak Menyebut Sehingga Saya berkali-kali Benar kata Saya ini Pembela Umat Yang sujud Yang sujud Yang anggota Yang tak lem Pantes Yang sujud Yang sujud Tetap sah Ngikuti Madhabnya Imam Rafi'i Meskipun Tidak saya anjurkan Tentu Tidak saya anjurkan Alasannya Imam Syafi'i Tadi Rasulullah Pernah berdoa Dengan kata-kata Sajadalaka Wajhi Bukan diteruskan Wayadi Warubbati Wakot Sehingga Fal-khilaf Hunabakin Al-Hibdati Kalau dalam bahasa Fekih Khilaf Biar tetap Sesuai Aturan khilaf Masih-masih Tidak perlu Kamu menggugurkan Pendapat Rafi'i Yang mengesahkan Sujud Hanya pakai Jab Ini penting Karena Tadi Seperti yang Katakan Yang sujud Anggut Api itu Yang masuk Suargo Mergo Pintere Sing Anggut Baduk Tok Imbu Suargo Mergo Goblo Tadi Karena Ini Madhab saya Jadi saya ingin Mas Islam itu Baik-baik saja Karena Tidak Mungkin Kita Bela Islam Di zaman akhir Tidak mungkin Kan tadi Kubu sebelah Kampanyanya Sudah seperti itu Kalau kita Ngomong Ikhtiat Kiyah Ramusdi Mubusu Wargo Selat Metuk Ramusdi Husnul Khotimah Wah Kan jadi Repet Saya ini Pengagum Teori Ikhlas Dilatih Dililmi Saya ulang lagi Dilatih Dililmi Saya ini Malu 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 Saya mengatakan Satu tabas Satu dua Itu meskipun Tidak ada yang memberi Hadiah Tetap Saya katakan Dua Saya mengatakan Air itu Dingin Tidak ada yang Ngasih hadiah Saya akan bilang Kalau air itu Dingin Kalau api itu Panas Untuk hakikat-hakikat Seperti itu saja Saya jujur Tanpa ingin Imbal Tapi ketika hakikat Mengenai Allah Kok saya minta Imbalan surga Dan neraka Ini apa-apaan Kira-kira Gitu Rahi surya Macam apa Ya saya kira Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Baru kali ini Ada Seminar Yang dikritik Terus sama Pemateri Itu pendampingnya Mestinya Pembandingnya Tapi luar biasa Para milenial Semuanya Masya Allah Terlihat Wajah-wajah surga Di majelis ini Walaupun Yang hadir Tidak semuanya milenial Ada pos milenial Juga disini Ada yang Gus Dan juga ada yang Kiai Kalau Gus Biasanya kan Masih bisa tolah-toleh Kalau Kiai harus Fokus Tapi yang paling fleksibel Di PWNU Jawa Timur Yang paling enak Itu adalah Beliau Kiai Haji Agus Ali Mazhuri Enak Posisinya Paling Menak Di antara Pengurus-pengurus Yang lain Tepuk tangan Untuk beliau Tidak apa-apa Langsung Saya buka Pertanyaan Yang ditanya Dua orang Jangan Pendampingnya Yang ditanya Dua orang Kalau enggak Gus Bahak Gus Kausar Saya hitung Sampai 10 Enggak ada pertanyaan Kita tutup dengan doa Satu Satu Sepuluh Ada yang Dua mawan Pertanyaannya dua Satu Monggo Yang perempuan Saya ingin Yang perempuan Monggo Cinta dua Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Yang saya ingin Tanyakan Kepada Gus Bahak Saya itu Sering Ngaji Lewat Youtube Panjenengan Gus Insyaallah Ilmu saya Tambah Walaupun Enggak banyak Yang saya Tanyakan Nopo Ilmu Kuloniki Baroka Yang pertama Karena saya Ngaji Lewat Youtube Panjenengan Saya Tidak Ijin Untuk itu Hari ini Saya Ijin Panjenengan Mudah-mudahan Ilmu Engkang Saya dapat Dari Panjenen Itu Saget Baroka Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Mau Yang satunya Yang satunya Dulu Oh gitu Itu tetap Baroka Dan kebaikan Itu Enggak perlu Minta izin Kalau Kebaikan Minta izin Jadi Repot Jadi Kalau Dalam Kitab Pek Disebut Iktifaan Biliz Nisari Karena Sarah Akan Selalu Memberi Izin Sama Kebaikan Itu Tidak Hanya Masalah Youtube Sampai Tadi Melihat Wajah Gus Alibad Pamit Dulu Nanti Kalau Ada Orang Alim Lewat Mau Lihat Juga Pamit Dulu Lama Lama Membaca Salawat Ya Rasul Pamit Dulu Membaca Salawat Jadi Semua Kebaikan Itu Cukup Iktifaan Biliz Nisar Ya Jelas Ini Ya Oke Terima kasih Jangan Lupa Pulsani Tuku Dewi Leng Dulu Youtube Wifi Nya Juga Jangan Nyolong Harus Password Izin Kepada Yang Punya Wifi Baru Nanti 100% Barokah Mbak Yang Belakang Bisa Berdiri Yang Mau Tanya Tadi Ya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Izin Yaikus Saya Disini Mau Tanya Selain Sebagai Pelajar Santri Saya Juga Sebagai Seorang Mahasiswi Di Salah Satu Universitas Di Surabaya Yang Saya Tanyakan Sebagai Pemuda Milenial Kita Semua Tahu Bagaimana Keadaan Demokrasi Negara Indonesia Saat Ini Yang Saya Tanyakan Bentuk Dari Hubul Waton Minal Iman Hubul Waton Disini Bolehkah Saya Sebagai Seorang Mahasiswi Menyuarakan Pendapat Saya Berjuang Bentuk Ijtihat Demi Keadilan Berupa Demonstrasi Yang saya Tanyakan Disini Bagaimana Menurut Gus Apakah Saya Melakukan Demonstrasi Ini Sudah Baik Atau Sangat Baik Atau Mungkin Perlu Dikaji Kembali Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hubungan Antara Demonstrasi Dan Hubul Waton Minal Iman Hubul Waton Minal Iman Mongkakus Ini Benar-benar Halil Begini Demonstrasi Itu Makna Pokoknya Itu Memperlihatkan Demonstrasi Kekuatan Memperlihatkan Kekuatan Sehingga Kalau dalam Islam Itu Fleksibel Asal Itu Tidak Merugikan Orang Lain Tidak Anarkis Tidak Mandarat Bagi Kelompok Lain Tentu Boleh Bahkan Kalau Tidak Menyuarakan Suara Kita Tentu Dengan Cara-cara Yang Tetap Islami Itu Malah Kita Disalahkan Karena Berarti Tidak Ikut Bertanggung Jawab Terhadap Proses Ber Negara Tapi Tentu Disuarakan Secara Konstitusional Dan Secara Baik Kemarin Pas demo Di Jogja Yang Rame Itu Masalah Rancangan Itu Rektornya Rektor Ui Juga Ketemu Saya Mau Demo Ya Tapi Yang Baik Dan Sopan Karena Begini Di Quran Ada Ayat Jadi Kekuatan Manapun Itu Harus Dikontrol Tentu Kontrol Itu Macem-macem Tapi Tentu Saya ulang Lagi Jangan Anarkis Jangan Melakukan Sesuatu Yang Kontraproduktif Jadi Menurut Saya Saya Pernah Ditanya Gus Kalau Pemerintah Itu Didukung 90% Rakyatnya Bagus Enggak Ya Bagus Berarti Presidennya Hebat Didukung Mayoritas Rakyat Kalau Hanya 55% Ya Bagus Presidennya Biar Tahu Biar Hati-hati Karena Dipilih Sparuh Lebih Sedikit Kok Bagus Semua Ya Harapan Kita Semuanya Baik Semua Jadi Susahnya Apa Kita Melihat Sesuatu Itu Asal Agama Ini Kan Gampang Asal Gak Masyiat Baik Asal Gak Masyiat Itu Baik Jadi Demo Itu Bukan Nah Kalau Demo Yang Diharamkan Sebagian Fatmanya Ulama Tentu Yang Maknanya Yang Anarkis Kalau Yang Diharalkan Tentu Maknanya Yang Tertip Itu Biasa Dalam Hukum Fekih Rasulullah Ngintikan A Mahmalnya Seperti Ini Rasulullah Ngintikan Ngintikannya Nabi Corot Berlawanan Misalnya Nabi Ditanya Amal Paling Baik Apa Rasulullah Nyarutang Karena Biasa Yang Ngemplang Tapi Kadang Nabi Jawab Birul Waliden Kadang Jawab As-sholat Di Awali Wakti Karena Penanyaannya Ini Beda Cinta Kan Gak Tau Sholat Kan Gitu Jadi Ini Penting Saya Utarakan Karena Zaman Nabi Itu Ya Biasa Nabi Misalnya Ngintikan Sesuatu Terus Ada Juga Sohabat Yang Yang Memperlihatkan Pendapatnya Tapi Nggak Niat Bantah Masyur Itu Dalam Dalam Tarik Saya Beri Contoh Yang Masyur Nabi Pernah Sholat Duhur Itu Dua Rokat Sebagian Riluat Mengatakan Ashar Tapi Yang Lebih Kuat Itu Duhur Setelah Dua Rokat Nabi Sholat Itu Akabiru Sohabat 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 Papa Natas Sudah Ada Yang Ngetikan Karena Mereka Sopan Semua Tahu Etikal Setelah Nabi Pulang Sudah Dekat Pintu Ada Sohabat Yang Berdiri Ya Rasulullah Aku Surati Sholatu Amnas Ini Sholat Model Kosor Apa Engkau Lupa Tapi Sohabat Yang Tanya Ini Niatnya Malah Lebih Agak Buruk Bagus Lah Kalau Sholat Terbaru Dua Berarti Besok Ya Dua Karena Pakai Teori Sama Mungkin Yang Setuju Udang Tadi Tentang Rumah Tangga Kalau Istri Gak Mau Dikumpul Tetap Dipaksa Nanti Suaminya Bisa Dilaporkan Pengadilan Saya Pasti Mikir Saya Bukan Masalah Pengadilannya Pasti Istrinya Cantik Kalau Jelek Gak Mungkin Dipaksa Ini Ketularan Jadi Saya Cara Berpikir Jadi Saya Pikir Lucunya Bukan Pikir Serius Ketularan Sudah Ketularan Karena Keburukan Mudah Nular Akhirnya Nabi Kembali Lagi Semua Itu Tidak Terjadi Tapi Nabi Sebagai Orang Yang Sangat Ya Sebenarnya Enggak Boleh Dibasakan Sangat Demokratis Sangat Bijak Nabi Kembali Lagi Kemimbar Tersanya Apa Betul Yang Dikatakan Diliaten Tadi Kata Sahabat Semua Betul Ya Rasulullah Tadi Engkau Sholat Hanya Dua Rokaat Nabi Kemudian Takbir Lagi Menteruskan Dua Rokaat Tersalah Artinya Kalau Demontrasi Itu Dengan Makna Mengutarakan Pendapat Dengan Cara Yang Didamin Konstitusi Ya Itu Kan Normal Masa Saya Pernah Dereno Bapak Itu Ada Pertanyaan Yang Benar-benar Mengusik Saya Ada Orang Miskin Datang Ke Bapak Pak Yai Jadi Um Laratu Raina Itu Pas Ramadan Kenapa Kata Bapak Bapak Saya Teman Akram Gosal Itu Senang Goyan Mau meninggal Masih Goyan Bapak Itu Goyan Kenapa Sudah Puasa Tidak Makan Buruh Orang Macul Itu Kan Berat Mau Istirahat Tidak Boleh Karena Buruh Orang Enak Dediwong Sugah Puasa Diam Di rumah Gini Gini Terus Kata Bapak Saya Gini Enak Wong Larat Dediwong Sugah Berat Kok Sakit Enak Sampaikan Biasa Meninggalkan Itu Semua Semenjak Itu Oh Ya Ini Pada 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 Hasutnya Pada Orang Kaya Terus Tidak Ada Ini Pentingnya Ilmu Jadi Pentingnya Berdamping Tadi Setelah Diberi Jelasan Oh Matroni Ternyata Pada 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 Dia Tidak Tahu Susah Jadi Orang Kaya Ya Sama Seperti Tadi Ya Isawa Puasa Tinggalkan Empat Empat Yang cantik Tadi Yang bisa Menghidupkan Tadi Itu Kan Juga Demontrasi Mengutarakan Apa Yang Jadi Itu Saya Pikir Seperti Itu Ya Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan Untuk Beliau Kita Doakan Semoga Beliau Sehat Walafiyat Panjang Umur Jembar Rejeki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa hummus Salli Wassalim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Wassabi Assamayin Nama Fadu Sedang Tengkang Lu Hormati Wabil Khusus Teman Bapak Kula Kihaji Yagus Ali Masyuri Beberapa Kihaji Yang Tambang Orang Yang Rasa Hormat Saya Hormati Semua Ini Ada Beberapa Khus Ini Saya Ngaji InsyaAllah Seperpajam Seperpajam Nanti Yang Menghisap Khus Khus Berapa Khus Sepuluh Menit Sepuluh Menit Begini Sebetulnya Saya Membela Semua Umat Islam Itu Ahlil Jannah Karena Saya Ini Ibarat Marketing Kalau Orang Kristian Itu Kan Setiap Orang Mati Sudah Tenang Bersama Bapak Di Serga Jadi Kampanye Itu Menarik Sekali Sementara Kita Sudah Kiai Sudah Imam Mejid Sudah Ulama Masih Dikhawatirkan Su'ul Khotim Ini Kalau Kampanye Ini Nggak Imbang Ini Nanti Saya Takut Kalah Makanya Saya Bila Semua Orang Mu'min Itu Ahlul Karena Memang Asli Asli Hadisnya Seperti Itu Kemudian Ada Beberapa Kiai Yang Mungkin Wataknya Itu Pesimis Kemudian Bikin Sekian Aturan Aturan Yang Sebetulnya Itu Cerminan Dari Pesimis Terus Akan Akan Masuk Surga Susah Bukan Main Nah Itu Saya Tidak Setuju Karena Tadi Pasti Kalah Dengan Kampanye Sebelah Yang Setiap Orang Mati Dibilang Sudah Tenang Bersama Bapak Di Surga Jadi Ini Penting Terus Kedua Saya Bilang Agama Ini Sudah Begitu Baik Masak Kunci Surga Sudah Dibocorkan Miftahul Jannah Masak Sudah Pegang Kuncinya Nggak Jadi Masuk Surga Itu Kan Sudah Masuk Terus Ketiga Kenangan Terburuk Saya Ketika Jadi Kiai Itu Gini Saya Ada Beberapa Guru SD Datang Ke Saya Ini Agak Masalah Besar Gus Boleh Enggak Buka Ujian Nasional Yang Masih Disagel Semua Guru Bila Enggak Boleh Itu Kriminal Ada Satu Guru Yang Bikin Analogi Agak Kacau Boleh Saja Ujian Di Kuburan Saja Dibocorkan Para Kiai Gak Bapak Tapi Ini Kriminal Perhatian Kepada Kiai Gak Boleh Memukul Pemateri Jadi Tentu Itu Analogi Yang Salah Kan Marob Buka Tuhan Kamu Siapa Nabi Kamu Tuhan Kamu Siapa Nabi Kamu Siapa Imam Kamu Siapa Ini Kan Sudah Dibocorkan Oleh Para Kiai Artinya Apa Nak Raiso Jawab Terus Guru ini Berpikir Kalau Ujian Akhirat Sekrusial Itu Saja Bisa Dibocorkan Kenapa Ujian Nasional Tentu Ini Kias Yang Salah Ada Ngajari Seperti Itu Tapi Saya Ngajari Ke Kalian Betapa Mudahnya Masuk Surga Kunci Jawaban Sudah Dikasih Kunci Pintu Masuk Sudah Dikasih Kok Sampai Tidak Masuk Kebablasan Paling Salah Gurunya Jadi Ini Kenapa Saya Sering Cerita Orang Mu'min Semuanya Itu Sahaja Sama Tidak Takut Berlebihan Seperti Itu Karena Setahu Saya Setidaknya Saya Mewakili Ulama Zaman Ini Rata Rata Guru Kita Ini Dalam Berkeyakinan Berpikir Tentu